Intro Halo selamat siang Pemirsa Gimana? Gimana penampilan aku hari ini? Cantik lah hari ini ya Berkilau-kilau gitu ya Berkilau ya Reza ya Siang hari ini memang kita harus berkilau sekali untuk menyapa pemirsa di rumah Mungkin buat teman-teman yang sedang masak silahkan dilanjutkan Tapi nonton intermezzo ya Sambil ya sambil nonton intermezzo ya Dan hari ini juga bertempatan dengan hari Down Syndrome sedunia Selamat kalau begitu ya Dan kita masih akan membahas tentang hari Down Syndrome Tapi nanti di intermezzo hingga 1 jam ke depan Saya Muhammad Sheruza Saya Marina Basampal di intermezzo Nah jejak bagi-bagi lah Nak ini enak banget Bagi tukang orang Mau gak? Mau gak? Udah nyamain belum? Nanti saya akan buat dulu Ini Reza kalau makan emang sendirian Ini dari siapa sini? Makasih ya ini yang Siapa Nat yang ngasih Nat? Siapa? Ja? Yang ngasih siapa? Ini nak yang ngasih itu Adit Kitchen Ini dia Adit Kitchen Adit Kitchen Nama tempatan yang ngasih itu Aditya Fidri Kita ajak dong kesini dong Maksudnya cuma ngasih kuenya aja Ngobrol-ngobrol kita sama Adit Minum 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 Karena ini enak banget kunya Minum 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 Oh bentar ini Adit Adit yang Menyandang Down Syndrome itu Iya betul Yang juga lagi rame di media sosial Bisa bikin kue ini Betul Karena pengen tau gak? Kira-kira kesariannya seperti apa Adit? Mau dong Kita punya informasi lengkapnya untuk Anda Oke Saya makan dulu Iman Syah Aditya Fidri Atau Akrab Disapa Adit 15 tahun Asal Payakumbu, Sumatera Barat Adalah penyandang Down Syndrome Berbeda dengan banyak anak lainnya yang bernasib sama Adit termasuk anak berprestasi Dan memiliki kemauan lebih Salah satunya Pintar memainkan drum Bahkan karena bakat dan kemampuannya itu Vokalis grup band Gigi Arman Maulana Menghadiahi Adit sepasang stick drum Yang hingga kini Kerap dibawa Adit kemana-mana Saat latihan maupun pentas Lewat kemahirannya memainkan alat musik drum Adit bercita-cita Ingin menjadi artis dan musisi Dan bisa tampil di televisi Beginilah keseharian Adit saat bersama ibunya Yang sedang berada di kota Bogor, Jawa Barat Jelang peringatan hari Down Syndrome sedunia Yang jatuh pada hari ini 21 Maret 2018 Kue kacang drummer kukis Drummer kukis Kemuatan siapa tuh? Adit dan ibu Adit pun memiliki jiwa sosial tinggi Lewat penjualan kue Buatan Adit Yang dinamakan drummer kukis Yang sudah dirintis selama satu tahun ini Adit berbagi Dan memberikan sumbangan Untuk anak Down Syndrome lainnya Dari Bogor, Jawa Barat Furkon Munawar INews melaporkan Itu dia keseharian Aditya Fidri Adit nama kukisnya sama kayak hobinya Drummer kukis Drummer kukis Keren banget Adit Kita akan ngundang anak Gimana caranya bisa buat kue Terus juga banyak sekali hobinya Bener Di hari Down Syndrome dunia ini Betul Aditnya aja Atau Adit ada yang nemenin Ada yang nemenin Ada yang nemenin ya Ada yang nemenin ya Oke langsung saja kita panggil Ini dia Aditya Fidri Dan Ibu M Syafi Halo Nah Hai Adit Halo Halo Adit Silahkan silahkan Halo Adit Halo Adit silahkan duduk Halo Ibu Halo Ibu apa kabar Ibu Ayo Adit silahkan duduk Salam dulu kita lah Nah silahkan dong Oke Sini Adit boleh Disamping sini Baik Nah Katanya Adit mau duduk Oh Adit mau duduk Adit Adit sehat kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Adit mau tanya dong Ini stick dari Mas Arman Maulana Betul Iya Boleh dikasih unjuk sama Mirsa sticknya Boleh dikasih liat Enak gak Tuh ya Close up sendiri Boleh silahkan dikejar Namanya Nova Oh namanya Nova Tuh Ini Stick drum Nah Dari Arman Maulana Baik Saking Ngefansnya Ngeliat Adit main drum gitu ya Adit memang main drum Siapa yang ngajarin sih Mas Purkon Di Kota Payakumbu Sungutera Barat Oh di Payakumbu Ada namanya Mas Purkon ya Ya karena Adit ini berasal dari Payakumbu Berasal dari Payakumbu Betul ya Nah kalau Ibu M. Sharfi Ini kan selaku Ibu Bunda Adit ya Kesehariannya Adit ini memang Suka sekali hobi main drum gitu ya Bu ya Apa sih yang pertama kali Dikatakan Adit ketika ingin main drum Bu? Enggak ngomong Bang Ini kan anak Down syndrome Jadi biasanya langsung Iya saya Kita Saya bilang Cuma Aku boleh duduk disitu gak sih biar kedengaran Boleh ya Aku duduk disini ya Oh memberi pilihan Saat itu pilihannya apa Bu? Semua Ada gitar Ada organ kecil Ada Kolintang kecil Ada gendang Gendang awalnya Cikal bakalnya drum ini dari gendang saya mulai Cikal bakalnya dari gendang Di tahap mas Jadi memang harus tau kira-kira nih karakter anakmu seperti apa Anaknya yang memilih Anaknya yang memilih Bu Sharfi Ibu M Ibu M Oh iya baik Jadi aku mengenai Ibu M ya Ibu M Adit ngantuk Adit Kalau untuk anak-anak yang spesial seperti Adit Begitu kan memang penanganannya spesial juga Begitu ya Bu ya Mungkin yang bisa disampaikan sama pemirsa Jika ada misalnya keluarga atau anak yang seperti ini Apa kira-kira bekal utamanya nih Bu? Bekal utamanya Yang pertama sabar Yang pertama harus sabar Yang kedua luangkan waktu sebanyak mungkin Untuk Ananda Karena tanpa pengawasan full dari ibunya Ananda akan kurang menangkap banyak pelajaran kita Oke contohnya pengawasan full biar dia cepat tanggap Kira-kira apa yang apa ya kira-kira yang membuat dia itu tidak apa ya tidak mengerti gitu Kalau misalnya Ibu kasih tahu sesuatu responnya dia memang seperti apa Bu? Responnya lambat dan tidak berminat dengan apapun kalau Ananda ini Jadi kita yang melatihkan, menghafalkan Tapi mereka menghafal dengan baik Mengingat dengan baik, meniru dengan baik Oke walaupun dengan kondisi seperti ini jadinya mereka mengingat, menghafal dan meniru dengan baik ya Bisa dicontohkan kira-kira ada kejadian apa seperti ini videonya ini Betul, nah kalau ini buat kue nah seperti yang tadi saya cobain ini buatan Adit ya Adit ya? Hmm benar benar Aku cobain boleh ya Adit? Boleh Tadi cuma Gimana caranya Adit kok bisa belajar dari mana bikin kue? Tepung telur dan mentega Tepung telur dan mentega dimasukin Iya soalnya diadukin Diaduk Sebelum udah dilatain kita boleh kasihkan wijen dan Baru dipanggang Dikasih telur Oh dikasih telur Tepung Ini ibu juga bantu ngawasin bantu Bantu kita berdua Berdua ya bu ya dan ini disebut cookies drip Drummer cookies Drummer cookies Drummer cookies Oke Bener ya Adit ya? Drummer cookies Adit Ciket Iya Drummer cookies Adit Ciket Drummer cookies Adit Ciket Berapa lama bu Adit sudah menggeluti bisnis kue ini? Awalnya kita bikin untuk makan dirumah aja mas Karena saya ingin Adit makan makanan yang sehat yang saya tahu persis kandungannya no additive Kemudian kadang-kadang Adit ini suka berbagi, suka bagi-bagi temen Kalau kemana bawa, bawa kuenya Suka bagi-bagi temennya? Saya juga dibagi ini memirsa makanya saya juga temennya Ini enak kalau aku baru saja cobain terima kasih Adit Saya boleh mau kasih duit Oh kalau misalnya mau Akhirnya kita jual karena Akhirnya dijual karena banyak yang suka Banyak yang suka Ya oke baik Dan katanya juga masalah uang Berbicara masalah uang juga nanti hasil penjualan ini juga didonasikan Sebagian Oke sebagian didonasikan itu kemana bu? Temen-temen di fabel mas Temen-temen di fabel Temen-temen di fabel Awal mulanya kok mau untuk membagikan sebagian penghasilan dari kue yang dibuat Adit dan juga ibu ke temen-temen di fabel Apa yang mendasari itu awalnya? Awalnya begini mas, saya punya banyak sekali temen di fabel dari Adit Yang karena menganggap saya ibunya minta beli pulsa, minta beli baju, minta beli murnah Nah saya akan belikan sesuai kemampuan Tapi kemudian saya berpikir sampai kapan aku bisa bantumu seperti ini nak Semakin lama anakku tambah banyak Nah aku berpikir kalau aku punya duit cukup aku akan bantu kalian untuk beli kailnya lagi bukan belikan ikannya Nah kemudian saya memilihkan untuk yang mau menjahit saya coba belikan mesin jahit Mau enggak kerja? Mau mama Aku belikan mesin jahit mau? Mau mama Jahit ya nak cari duit? Iya Yang tidak bisa pekerjaan yang lebih berat jual pulsa aku cobain Mau nak jualan pulsa? Aku coba ma Untungnya dikit tapi ma Coba nak berjuang kita biar kita bisa tidak menadahkan tangan lagi Nah akhirnya saya satu persatu ketemu yang mau berusaha dan Saya bagi sebagian dana ini sebagian pembeli juga donasikan Kalau dia kirim duit kue sekian ada yang bilang aku kirim untuk celengan Adit berbagi Nah karena juga memang ada celengan Adit berbagi nak Kita potong dulu ya Adit suka tadi lihatnya di sorot kamera kelihatan ya ada di layar muka Adit Boleh gak lagi mas kita lihat mukanya Adit lagi mas Soalnya tadi Adit katanya pengen masuk TV nah Oh pengen masuk TV Coba kita shoot lagi Adit ya Adit suka nah itu dia Dada 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 D Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya.